Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tetap semangat Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin memberikan tutorial kepada bapak-bapak, ibu-ibu Para pengunjung Poliklinik Kerawat Jalan RSUD Bojenogoro Terkait bagaimana caranya mendapatkan nomor antrian Poliklinik Kerawat Jalan Dengan menggunakan aplikasi online Yaitu Siap RS Pada beberapa bulan yang lalu Saya sudah memberikan tutorial terkait hal yang sama Yaitu tutorial terkait Siap RS RSUD Bojenogoro Karena adanya saran, kritik, masukan dari para pengguna Maka aplikasi Siap RS RSUD Bojenogoro Disempurnakan oleh tim IT RSUD Bojenogoro Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin memberikan tutorialnya terkait update aplikasi Siap RS RSUD Bojenogoro Untuk itu langsung saja ikuti tutorial saya ini Pertama-tama setelah Bapak-Ibu Membuka Android Bapak-Ibu Maka langkah pertama yang harus Bapak-Ibu lakukan adalah Cari Playstore di Android Bapak-Ibu Selanjutnya Bapak-Ibu ketik Siap RS RSUD Bojenogoro Setelah keluar halaman seperti ini Siap RS RSUD Bojenogoro Klik install Setelah itu kita tunggu beberapa saat Sampai instalan selesai Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa Apabila Bapak-Ibu sudah memiliki Aplikasi Siap RS sebelumnya Maka ada dua langkah yang bisa Bapak-Ibu lakukan Yang pertama adalah Bapak-Ibu bisa uninstall dulu Aplikasi Siap RS nya Habis itu diinstall kembali Langkah yang kedua Bapak-Ibu bisa langsung update Aplikasi Siap RS Melalui Playstore dari Android Bapak-Ibu Oke Ini proses install dari Siap RS RSUD Bojenogoro Sudah selesai Maka selanjutnya Kita buka aplikasi tersebut Oke Kita buka aplikasi tersebut Maka akan muncul halaman Seperti ini Bapak-Ibu Ini adalah tampilan Dari aplikasi Siap RS RSUD Bojenogoro Yang mana di dalam aplikasi tersebut Terdiri dari menu direksi Ada menu tempat tidur Dokter Tarif Alur layanan Regulasi pembiayaan Rawat jalan Rawat kinap Loket Antrian Fak dan pengaduan Di dalam aplikasi ini Juga banyak sekali informasi Terkait layanan unggulan Yang ada di RSUD Bojenogoro Untuk saat ini Saya akan fokus memberikan tutorial Terkait bagaimana caranya Mendapatkan nomor antrian Online Apabila kita ingin Perubat atau kontrol Ke poliklinik Rawat jalan RSUD Bojenogoro Oke Setelah muncul tampilan seperti ini Maka langkah yang harus Bapak-Ibu lakukan adalah Klik antrian Selanjutnya setelah kita klik antrian Maka akan muncul halaman seperti ini Bapak-Ibu Halaman antrian Yang mana pada halaman antrian ini Terdiri dari tiga menu Menu rawat jalan Polik eksekutif Dan cek kesehatan Menu rawat jalan adalah Menu yang diperuntukkan Apabila kita ingin kontrol Atau berubat ke rawat jalan Menu polik eksekutif Saat ini RSUD Bojenogoro Belum membukanya Menu cek kesehatan adalah Menu yang diperuntukkan Apabila kita ingin Cek kesehatan Gear kesehatan Medical check up Ingin mendapatkan surat keterangan Just money Bipas narkoba Rohani Dan lain-lainnya Maka Di cek kesehatan ini Kita kliknya Oke saya akan memberikan contoh Apabila kita Sebagai pasien rawat jalan Maka kita klik menu rawat jalan Setelah kita klik menu rawat jalan Dan akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu Jadwal antrian rawat jalan Yang mana pada halaman Jadwal antrian rawat jalan ini Terdiri dari Tanggal antrian Dan pilih jam antrian Tanggal antrian Adalah tanggal Dimana kita ingin datang Ke rumah sakit Tanggal berapa Sedangkan pilih jam antrian Adalah jam Apabila kita ingin datang Ke rumah sakit Di pilih jam antrian Ini banyak sekali Slot shot Yang tersedia disana Bapak Ibu Mulai dari jam 7.00 7.015 Sampai dengan jam 10.045 Bapak Ibu Tinggal memilih saja Jam berapa Kita ingin datang Sebagai contoh Saya ingin datang Ke poliklinik Herstri Bojenogoro Pada tanggal 12 November 2020 Jam 7.015 Maka kita Klik Jam 7.015 Maka akan muncul Halaman seperti ini Bapak Ibu Antrian rawat jalan Yang mana Pada halaman ini Kita diminta Untuk mengisi 16 digit Nomor NIK kita Saya sarankan Apabila Bapak Ibu Tidak hafal Dengan 16 digit Nomor NIK kita Maka Masukkan saja Tanggal lahir Bulan lahir Dan tahun kelahiran Sekali lagi Masukkan Tanggal Bulan Dan tahun kelahiran Saya akan memberikan Contoh Misalnya Tanggal lahirnya Tanggal 01 Bulan 01 Tahun 1980 Sekali lagi Saya hanya ingin Memberikan contoh Bapak Ibu Misalnya Tanggal 1 Januari 1980 Setelah kita Isi Tanggal Bulan tahun Kelahiran Kita klik lanjut Oke Kita tunggu Beberapa saat Alhamdulillah Kita berhasil Untuk Mendaptarkan Bapak Ibu Disini ada Informasi Berhasil Mendaptarkan Jadwal antrian Nomor antrian Akan disertakan Di antrian Innsbox Pada saat Hari H Jadi disini Dijelaskan Bapak Ibu Bahwa Setelah kita Berhasil Maka pada Hari H Jam 00 Pada tanggal Kita memilih Maka baru Akan muncul Nomor Antrian Kita Kita Okekan Saja Alhamdulillah Bapak Ibu Kita sudah Berhasil Mendaptarkan Antrian Online Melalui Siap RS RS Sudi Ibu Jenugoro Sangat Cepat Dan Lancar Sekali Bapak Ibu Daripada Tutorial Sebelumnya Karena Pada Siap RS Sebelumnya Kita Diminta Untuk Mengisi Nomor Rekamedic Padahal Kita Sulit Menghapal Atau Kita Tidak Hapal Atau Bahkan Kita Tidak Punya Nomor Rekamedic Sehingga Kita Tidak Bisa Atau Kesulitan Untuk Mendaptar Melalui Siap RS Ini Saat Ini Kita Tidak Usah Mendaptar Melalui Nomor Rekamedic Tapi Cukup Dengan Tanggal Bulan Dan Tahun Kelahiran Oke Kita Akan Cross Apakah Proses Mendaftar Tadi Berhasil Maka Langkah Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Klik Lagi Antrian Habis Itu Di Pojok Kanan Atas Ada Gambar Amplop Atau Inbox Kita Klik Bapak Ibu Kita Klik Apakah Proses Tadi Berhasil Atau Tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Berhasil Bapak Ibu Tadi Kita Mendaftar Pada Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 Kodenya M Tadi Saya Mendaftarkan Dengan Tanggal Bulan Lahir 01 01 1980 Ini Ada Pada Yang Paling Atas Setelah Muncul Halaman Seperti Ini Ada History Seperti Ini Kita Klik Yang Paling Atas Karena Yang Dibawah Adalah Merupakan History Sebelumnya Apabila Kita Pernah Menggunakan Siap RS Ini Oke Setelah Muncul Halaman Seperti Ini Kita Klik Cetak Tiket Bapak Ibu Alhamdulillah Setelah Muncul Seperti Ini Akan Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Tiket Antrian Pasien Yang Mana Disana Ada Nomor Antrian Pada Hari Kamis 12 November 2020 Kodenya Adalah F Nomor Masih Kosong Bapak Ibu Karena Nomor Akan Muncul Pada Hari H Jam Kosong Kosong Saat Kita Memilih Tanggal Tersebut Disana Ada Keterangan Bahwa Estimasi Waktu Pemanggilan Pukul 7 15 Karena Kita Tadi Milih Untuk Datang Pukul 7 15 Pasien Harap Hadir 15 Menit Sebelum Waktu Pemanggilan Jadi Kita Diharapkan Untuk Datang 15 Menit Sebelum 7 15 Bapak Ibu Jadi Diharapkan Jam 7 Kita Sudah Sampai Karena Jam 7 15 Kita Tadi Mendaftar Pasien Masih Dapat Dilayani Dengan Toleransi Keterlambatan 30 Menit Dari Waktu Pemanggilan Jadi Kita Masih Diberi Kesempatan Apabila Kita Terlambat Tapi Maksimal Adalah 30 Menit Dan Apabila Kita Melebih 30 Menit Maka Regulasi Di Rumah Sakit Kita Diminta Untuk Mengambil Nomor Antrian Manual Yang Tersedia Di Lobby Rawat Jalan Bapak Ibu Persyaratan Yang Harus Dibawa Untuk Kunjungan Itu Tergantung Dari Asuransi Apa Yang Kita Bawa Apabila Kita Menggunakan Asuransi BPJS Atau CKN KIS Maka Yang Harus Kita Bawa Adalah Kartu Pasien Kartu BPJS Atau CKN KIS Asli Habis Itu Surat Terujukan Asli Dari FKTP Atau Dokter Keluarga Kita Bapak Ibu Tapi Apabila Kita Adalah Pasien Umum Atau Berbayar Maka Kita Cukup Bawa Kartu Pasien Apabila Punya Kita Bawa Kartu Identitas Kita Dan Uang Karena Kita Akan Memakai Umum Bapak Ibu Oke Demikian Bapak Ibu Jadi Ini Berarti Kita Sudah Sukses Untuk Mendapatkan Antrian Online Melalui Siap RS RSUD Bojenogoro Jadi Demikian Bapak Ibu Dan Alhamdulillah Setelah Saya Mencoba Beberapa Saat Maka Aplikasi Siap RS Yang Terbaru Ini Menurut Saya Lebih Cepat Lebih Lancar Dan Semoga Bapak Ibu Juga Demikian Bisa Lebih Lancar Lebih Cepat Menggunakan Siap RS Ini Sehingga Bapak Ibu Tidak Perlu Datang Ke Rumah Sakit Secara Bersamaan Bapak Ibu Cukup Mencari Nomor Antrian Lewat Siap RS Bapak Ibu Datang Sesuai Dengan Jam Yang Sudah Kita Pilih Demikian Bapak Ibu Tutorial Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Tutorial Saya Tadi Ada Hal Yang Kurang Berkenan Sekali Lagi Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima